Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apakah itu ikhlas dan bagaimanakah untuk mencapai keikhlasan? Banyak di kalangan kita yang melakukan sesuatu pekerjaan Karena ingin membuktikan sesuatu Seperti ingin kemenangan Dan membuktikan bahwa kita dapat melakukan suatu pekerjaan itu dengan baik Ingin juga membanggakan ibu dan bapak kita Ingin mengharumkan nama negara Ingin membalas jasa dan sebagainya Keinginan seperti itu tidaklah salah Namun apabila kita telah meletakkan sesuatu harapan Atau tambahan terhadap keinginan itu Maka di dalam diam Keinginan itu sudah menjadi tidak ikhlas Mengapa kita sebut tidak ikhlas? Karena ikhlas itu artinya adalah Bersih, suci daripada mengharapkan segala sesuatu Makanya jikalau ada sesuatu yang kita harapkan Daripada setiap perbuatan kita Maka ia sudah menjadi tidak ikhlas lagi Sebagai contoh Apabila kita bertanding di dalam suatu pertandingan Kita hanya menikmatinya saja dan bermain dengan baik Bukanlah disebabkan kita ingin menang Ataupun bukanlah disebabkan kita ingin mengharumkan nama pasukan atau negara Bagaimana kita bermain tanpa mengharapkan sesuatu Kemenangan dan tanpa mengharapkan hadiah Ketika itulah Maka kita akan menjadi lebih tenang dan tidak stres Apabila kita tidak stres Maka kita akan enjoy menikmati saja untuk bertanding Dan kita akan lebih senang untuk bermain bersungguh-sungguh Maka kemenangan itu akan datang dengan sendirinya Tanpa kita mengejarnya Kalaupun kita kalah Kita tetap akan bergembira karena kita telah memberikan yang terbaik Tugas kita hanyalah bermain dengan baik Bukannya memburu sesuatu kemenangan Menang kita nikmati Kalah juga kita menikmatinya Ikhlas terhadap diri sendiri Dan ikhlas adalah sesuatu hal yang sangat cukup untuk dicapai Ini memerlukan latihan yang terus menerus Ikhlas bukanlah sedikit Melakukan perbuatan yang baik kita daripada diketahui oleh orang lain Hakikatnya ikhlas adalah menjangkau semua itu Ikhlas yang paling sulit adalah ikhlas terhadap diri sendiri Kita boleh menyampaikan perbuatan baik kita daripada orang-orang lain Tetapi kita sangat sulit untuk Melakukan perbuatan baik yang kita lakukan Daripada diketahui oleh diri kita sendiri Apabila kita dapat memberi atau melakukan perbuatan baik Tanpa diri kita sendiri tahu Inilah hakikatnya ikhlas yang paling ikhlas Selagi kita masih menaruh keinginan untuk orang lain Mengetahui akan hal baik yang kita lakukan Selagi kita masih mengharapkan ucapan-ucapan terima kasih Selagi kita masih mengharapkan agar cinta kita dibalas Dan selagi kita masih mengharapkan orang lain mengenang akan jasa kita Maka itu hakikatnya menunjukkan kita masih belum ikhlas Itu hanyalah kita buat-buat Kita kata-kata saja Kita bilang kita ini ikhlas padahal belum ikhlas Selagi kita mengharapkan ikhlas Maka itu masih belum ikhlas pada hakikatnya Persoalannya Bukankah kita sendiri tidak mengetahui apa perbuatan baik yang telah kita lakukan Boleh saja kita hanyalah perlu praktis singkat Dengan terus menerus Apabila kita sudah terbiasa Nanti kita sendiri tidak tahu yang kita sedang berbuat apa Kita tidak akan merasa berbuat baik Seperti contoh kita tersenyum Senyum itu adalah suatu pemberian ataupun sedekah Apabila kita sering berlatih memberikan senyuman Kepada setiap orang lain tanpa keinginan apa-apa Maka ia akan menjadi suatu kebiasaan Tanpa kita sadari Kita sedang berbuat baik kepada orang lain Apabila kita sudah terbiasa dengan senyuman Maka kita sendiri tidak sadar Bahwa diri kita sedang berbuat kebaikan terhadap banyak orang Bayangkan Jikalau kita latihan mengambil sampah di tempat-tempat orang ramai Membersihkan toilet Orang ramai ataupun berbelanja Memberikan orang-orang gelandangan Memberi makan pakir miskin Setiap kali kita berjumpa Bertemu melihat sampah di jalanan Maka kita ambil dan masukkan ke dalam tempat sampah Setiap kali kita menyelesaikan makan di restoran Ataupun di warun Kita kemaskan meja Kita letakkan tempatnya Kita letakkan piring-piring ke tempat yang sebenarnya Setiap kali kita masuk Tempat umum Toilet umum Kita bersihkan Toilet tersebut dengan air yang telah kita gunakan Untuk menyamankan orang lain Dan setiap kali kita berjumpa dengan Gelandangan-gelandangan Ataupun orang-orang yang memerlukan bantuan Tanpanya kita Akan memberikan mereka Membantu mereka dengan kemampuan kita Apabila sudah terbiasa berbuat perkara-perkara itu Maka ia akan menjadi Kebiasaan Dan kebiasaan akan menjadi budaya Dan apabila sudah menjadi budaya Dan nantinya Diri kita sendiri pun tidak tahu yang kita buat Bahwa kita sedang berbuat kebaikan Sayangnya Kebanyakan daripada kita hari ini telah Melakukan budaya yang sebaliknya Yaitu Berbuat sesuatu kebaikan Orang lain Orang lain harus tahu Apa yang telah kita lakukan Memberi uang kepada ibu dan bapak pun Adik-beradik Mesti perlu mengetahuinya Ingin berbuat Tahlil di masjid pun Mesti kita perlu dituliskan nama sebesar-besarnya Untuk orang lain mengetahui bahwa Kitalah yang memberi Yang memberi sedekah untuk upacara itu Ingin membantu memberikan tas sekolah Kepada anak-anak orang miskin pun Di atas tas itu Mesti harus kita tulis Ikhlas daripada Nama orang tersebut Padahal itu sebenarnya Belum ikhlas Jikalau kita masih lagi ingin menaruh Keinginan mendapatkan penghargaan Seperti setidak-tidaknya Ucapan terima kasih Ataupun setidaknya Hargai apa yang telah Akukan Inilah yang masih belum ikhlas Jikalau kita sudah terbiasa Memberikan bantuan kepada orang lain Tanpa orang itu mengetahui Bahwa kita telah membantunya Itu adalah baik Namun Jikalau kita sudah terbiasa Membantu orang Tanpa diri kita sendiri Mengetahui bahwa Kitalah yang telah Membantu orang itu Maka itu adalah Pemberian yang paling terbaik Pemberian terbaik inilah Yang dikatakan Ikhlas Sebenar-benarnya ikhlas Derajat Niat ikhlas Ikhlas orang awam Itu adalah yang pertama Yaitu berbuat Karena Allah semata-mata Namun masih menginginkan Bagian dunia dan akhirat Seperti kesehatan Kekayaan Rezki yang melimpah Dan juga kemegahan di surga Serta bidadari Kemudian Ikhlas orang awas Yaitu hanya menginginkan Bagian akhirat Tanpa memperdulikan Bagiannya di dunia Kemudian Yang ketiga adalah Ikhlas awasul awas Yaitu Melepaskan seluruh Seluruh keinginan Atau bagian kesenangan Serta balasan dunia Dan akhirat Persembahan mereka Semata-matanya Untuk Merealsikan Ubudiah Sekaligus melaksanakan Hak Dan perintah ketuhanan Karena cinta dan rindu Untuk melihat Allah subhanahu wa ta'ala Di dalam kitab Minhajul abidin Terdapat permasalahan Seperti banyak Syekh Atau guru Yang mengamalkan Surah waqiyah Sewaktu Dilanda kesulitan Mereka membaca Al-Quran Yang termasuk Amalan akhirat Tapi dengan Menghendaki dunia Apakah Tidak termasuk Ria Imam Ghazali Menjawab Bahwa tujuan mereka Adalah dunia Yang digunakan Untuk kebaikan Mengajarkan ilmu Menolak ahli bid'ah Membela kebenaran Mengajak-ngajak Manusia Menuji ibadah Dan mempermudah Melakukan ibadah Ini semua adalah Keinginan Atau tujuan Yang terpuji Yang tidak termasuk Di dalamnya Sesuatu pun Dari unsur Ya Karena harta dunia Yang dicari Dari surat waqiyah Hakikatnya adalah Berorientasi Akhirat Hal ini Berlandeskan Pada hadis Sohih Yang disebutkan Di dalam sebuah hadis Artinya Berapa banyak amal Yang berbentuk Amal dunia Tetapi menjadi Amal akhirat Karena baiknya niat Dan berapa banyak Amal yang berbentuk Amal akhirat Tetapi jadi Amal dunia belaka Karena Jeleknya niat Wallahu'alam Bisa Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh